Turis asal Jerman jatuh di Gunung Agung Gunung Agung yang terletak di Kabupaten Karangasem menjadi salah satu tujuan pencinta alam di Bali. Tidak jarang gunung tertinggi di Bali ini menelan korban. Tiga pendakir maja asal Jerman bernama Tergesens, Richard Tremheim, dan Franz Kussbermaum kali ini merasakan keganasan gunung itu. Dilaporkan pada tanggal 3 Agustus 2017, Tergesens dan kedua kawannya nekat naik ke gunung dengan cuaca buruk tanpa pemandu. Pada pukul 1.30, dengan cuaca berkabut, mereka nekat mendaki hanya dengan menggunakan GPS sebagai tunjuk arah. Beruntungnya, mereka sampai di puncak dengan selamat. Mereka pun menikmati keindahan Gunung Agung dari atas sana. Menurut Tribun Bali, ketika mereka hendak kembali pada pukul 6 pagi di ketinggian sekitar 2.843 meter, Tergesens terpleset masuk ke dalam kawah. Proses evakuasi berjalan hingga 3 jam karena kondisi cuaca yang buruk. Tergesens ditemukan tergeletak sekitar 15 meter dari bibir kawah gunung Saat evakuasi berjalan hingga 3 jam.